Tiga tornado menyapu wilayah Detroit hingga menghancurkan pemukiman, menumbangkan pepohonan dan menerbangkan atap bangunan. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat menyatakan, dua tornado memiliki skala F1, sementara satu tornado berskala F0. Dua tornado F1 menculang hingga ketinggian 64.000 meter, dengan kecepatan mencapai 160 km per jam. Tidak ada korban atas kejadian ini, namun seorang anak laki-laki dikabarkan tertimpa langit-langit rumah, namun berhasil diselamatkan.